Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragam Islam Channel memberikan informasi seputar Islam dan cerita-cerita Islam Semoga dapat menjadi pelajaran dan wawasan bagi kita Agama Islam dan Yahudi merupakan agama yang memiliki konsep penyembahan kepada satu Tuhan Atau yang sering disebut dengan monotheism Kedua agama ini dianggap sebagai Abrahamic religion Atau agama yang berakar pada Nabi Ibrahim AS Sejarah pergulatan yang panjang membuat kedua pengandungnya menyimpan perasaan yang saling tidak enak Keadaan di timur tengah terutama Palestina atau Israel Semakin memperparah permusuhan antara kedua agama ini Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membahas Persamaan antara Islam dan Judaism Yang ternyata memiliki banyak sekali kesamaan Segala kesamaan ini haruslah bisa membuat pengandung kedua agama ini Lebih berdamai dan lebih bersaudara Karena sesungguhnya akar dari kedua agama ini satu Yang pertama, menyembah satu Tuhan Islam dan Judaism dianggap sebagai agama monistik Atau agama yang hanya menyembah satu Tuhan Tidak ada oknum lain yang disembah kecuali Tuhan yang satu Mereka percaya bahwa Tuhan tidak berinkarnasi ke dalam wujud siapapun Allah bukanlah nama personal seperti Zeus atau Apollo Melainkan kata dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan Sejalan dengan kata Elah dalam bahasa Yahudi yang juga berarti Tuhan Sampai sekarang orang Yahudi tidak memiliki nama personal yang pasti untuk Tuhan Mereka juga tidak berani untuk menyebut atau menulis nama Tuhan Karena itu mereka sering menulis GAD atau YHWH untuk Yahweh Nama Tuhan dalam tradisi Yahudi Muslim sendiri percaya juga bahwa umat Yahudi ini menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan umat Islam Sedangkan kalangan Yahudi secara umum juga percaya bahwa Muslim pun menyembah Tuhan yang sama dengan mereka Seorang rabi pemuka agama Yahudi yang paling terkemuka sepanjang zaman bernama Moses Maimonides Berkata bahwa Islam adalah agama yang dapat diterima bagi non-Yahudi 2. Nabi-Nabi yang sama Muslim dan Yahudi percaya pada nabi-nabi yang sama Mulai dari Adam sampai pada Zakaria Kedua agama ini berbeda dalam memandang Yesus dan Muhammad Islam memandang keduanya sebagai nabi yang terhormat Sedangkan Yahudi memandang kedua sosok ini bukanlah nabi Melainkan hanya sebagai pengajar agama saja Mungkin sebagai reformer Tapi tidak sebagai nabi 3. Bersunat Kewajiban sunat atau khitan dalam Islam dan tahara dalam Yahudi Sudah ada di kedalam kedua agama ini sejak zaman Ibrahim Dikisahkan nabi Ibrahim mengambil perjanjian dengan Tuhan Untuk menyunat seluruh keturunannya dan pengikutnya yang laki-laki Islam pun merupakan keturunan Ibrahim dari jalur Ismail Sedangkan Yahudi dari jalur Ishak 4. Berdoa pada waktu tertentu Tentu saja berdoa boleh pada saat kapan saja Tetapi kedua agama ini mewajibkan pemeluknya Untuk beribadah pada waktu-waktu spesifik dalam satu hari Islam menyebutnya sebagai sholat yang dilaksanakan lima waktu dalam sehari Sedangkan Yahudi menyebutnya tefilah yang dilaksanakan tiga kali sehari Kaum Yahudi juga memiliki gerakan sujud Seperti yang ada di dalam sholat 5. Bersuci Kedua agama ini pun mengenal persucian diri yang menggunakan air Biasanya dilakukan sebelum melakukan ibadah wajib Dalam Islam sering disebut dengan wudhu Cara umat Yahudi melakukannya pun hampir sama dengan Islam Yaitu membasuk dua tangan dan kadang juga kaki Sambil mengucapkan doa untuk bersuci 6. Makanan Halal Islam mengenal makanan halal Sedangkan Yahudi mengenal makanan khoser Keduanya pun punya tata cara yang hampir sama Untuk tata cara penyembelian pun sama Yaitu harus disembeli dengan menyebut nama Tuhan Harus memulai dari leher Harus membiarkan seluruh darah mengalir keluar Selain itu daftar makanan yang dilarang dalam Islam dan Yahudi pun hampir sama Seperti haram memakan babi 7. Haji Dalam judaisme kaum Yahudi ternyata juga memiliki kewajiban untuk berhaji Yang dinamakan hak Kewajiban ini harus dilakukan tiga kali dalam setahun Bedanya umat Yahudi melakukannya di Yerusalem Sedangkan Muslim di Mecca Tata caranya pun hampir mirip Karena para pengikutnya harus melakukan keliling sebanyak tujuh kali Selain itu Para pelaksana haji dan hak ini juga diberi kewajiban untuk memotong hewan kurban Saat ritual haji atau hak ini selesai 8. Masjid dan Sinagog Kedua tempat ibadah ini Desainnya hampir mirip Para pemuka agama Yahudi telah berfatwa bahwa seorang Yahudi boleh datang ke masjid Untuk berdoa di sana Sedangkan ia diharamkan untuk beribadah di rumah ibadah lain Hal ini tidak mengherankan Karena agama Islam dan Yahudi Sama-sama menyembah pada satu Tuhan Yaitu Allah SWT 9. Puasa Umat Yahudi pun memiliki ibadah puasa Yang mirip dengan agama Islam Dan mereka meyakini bahwa puasa dapat menghapus dosa Dan menambah pahala Bedanya umat Islam melakukan di bulan Ramadan selama siang hari Sedangkan umat Yahudi melakukannya 25 jam untuk dua hari sebelum hari raya Yom Kippur Dan satu tambah lima hari puasa di siang hari 10. Ubacara lainnya Kedua agama ini memiliki ritual yang hampir sama seperti penanganan jenazah Ritual perkawinan Perceraian Dan lain-lain Meskipun ada juga perbedaannya Inti dan filosofi dibalik ritual kedua agama ini hampir sama Demikian persamaan agama Islam dan Judaism Meski banyak pula perbedaan Setidaknya justru lebih tenang dan damai Jika kita mampu mencari persamaan Menghargai perbedaan Serta hidup bersama dengan damai Demikian video pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil Dari video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh